Jadi bagi siapapun, warga apapun, selama itu membutuhkan, perlu bantuan silahkan hubungi kerukunan di rumah. Luar biasa. Insya Allah. Salut saya. Asli saya salut. Benar-benar ini dari dalam hati saya sendiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini jujur saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena inilah hari ini saya kembali melewati tahapan kewaktahuanan saya yang sejak saya bina September 2015. Maksud saya, batasan wartawan yang saya lewati adalah Sepanjang saya berkarir sebagai wartawan Belum pernah hati saya tergerak untuk melakukan wawancara yang seperti hari ini saya lakukan. Kalaupun dulu pernah ada saya melakukan wawancara begini Itu tentu saja bukan atas dorongan hati atau keinginan saya sendiri Melainkan biasanya karena permintaan dalam hati putih Tapi hari ini Betul-betul Semua berangkat Dari keinginan saya sendiri Bahkan saya yang ngejar pihak ini untuk dilakukan wawancara Dan luar biasanya pemirsa Dua hari janjian Baru hari ini Saya bisa Bertemu untuk melakukan wawancara itu Sangking pihak yang diwawancara ini memang Luar biasa pada Apa materi wawancara yang melampaui kewaktahuanan saya Yaitu kaitannya dengan keberadaan Sebuah organisasi Atau paguyuban Atau biasa disebut kerupunan Kesukuan Ini Belum pernah saya lakukan memang Kalaupun pernah Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi Bukan karena keinginan sendiri Tetapi Permintaan Tapi kali ini betul-betul keinginan sendiri Karena memang Kenapa hati saya tergerak Menurut saya Mereka inilah Yang betul-betul Bisa menggerakkan hati saya Karena dengan segala macam aktivitasnya Yang mereka lakukan Menurut pantauan kami Luar biasa Pekerakan mereka Mereka tulus Mereka betul-betul Selalu ada di mana-mana Dan yang paling penting Sebagai sebuah organisasi kerupunan Kesukuan Mereka tidak terserot Arus partai politik Nah ini penting untuk Ditularkan kepada seluruh Kerupunan Kesukuan yang lain Tanpa mengecilkan arti dari Kesukuan yang lain Nah Untuk mempersingkat waktu Pemirsa langsung saja Siapakah organisasi kesukuan tersebut Tidak lain dan tidak bukan Udah Kerupunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur Kabupaten Braw Atau KBBKT Namun sebelum Saya wawancarain Saya ingatkan Bahwa apapun Yang kalian dengar Pada wawancar kali ini Betul-betul Tanpa settingan Tanpa pencitraan Tetapi Betul-betul murni Apa adanya Fakta di lapangan Inilah mereka Sesungguhnya Yang menurut kami Layak untuk diketahui Semua biasa Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa utara ini adalah Sekretaris KBBKT Pak Jenal adalah bendaharanya Gimana nih Dalam pandangan kami KBBKT Kabupaten Braw Yang seingat kami Tanggal 8 Februari 2020 Dilangsungkan pelantikan Atau organal Langsung oleh ketua KBBKT KBBKT waktu itu Pak Ismunandar Yang di Kabupaten Braw Nah sampai sekarang Sudah satu tahun lebih Satu tahun Tiga bulan Tidak disangka Tidak diduga Dalam pandangan kami Kalian Ada di semua Sendih hidupan Yang ada di Kabupaten Braw Sebut saja Ketika kematian Kalian ada Tidak hanya Orang banjar Bahkan suku lain pun Kalian juga terdiri Ada orang sakit Oh kalian peduli Tidak hanya orang banjar Sekali lagi Pokoknya segala macam Kegiatan yang Membantu orang Lain Kalian selalu kami lihat Ada Termasuk yang terkini Banjir pun Kalian ada Sebut saja lah Macam-macam kegiatan itu KBBKT Selalu hadir Bagaimana kalian Caranya bisa Selalu hadir Di setiap Orang Warga Braw Dan yang dalam pandangan kami Memang 60% Orang banjar Yang kalian bantu 40% Suku yang lain Tertinya Tidak memandang suku Kalian Sepanjang kalian bisa bantu Kalian bantu Bagaimana bisa begitu Boleh dibuka maskirnya Kita akan menjaga protokol kesehatan Juga Mungkin sebelumnya Kami ingin Sampaikan dulu Artinya Bahwasanya KBBKT itu Adalah singkatan dari Gerukunan Lubuhan banjar Kalimantan Timur Karena kita berada di Ujung Kalimantan Timur Makanya kita menjadi KBBKT KBBKT ini merupakan Organisasi Mendunia Sebenarnya Karena orang banjar itu Ada di mana-mana Seluruh dunia ada Seluruh dunia ada Sampai di Mekah Mekah pun Orang banjar banyak Untuk menjawab Pertanyaan tadi Kenapa kami ada di mana-mana Di setiap Kegiatan sosial terutama Yaitu semuanya Berangkat dari Niat yang tulus Niat yang tulus Berangkat dari niat yang tulus Kemudian juga Disitu kita berangkat dari Kekumpakan kawan-kawan Yang mau bersinergi Membantu sesama Jadi Ketika tanggal 8 Februari 2020 Amanah itu telah Diletakkan di pundak kami Sejak itu pula Bagaimana caranya Kami harus Menjalankan amanah Orang banyaknya Sebaik mungkin Ada yang mau ditambahkan Pak Jena Ya Alhamdulillah Sejak awal Niat kami Membentuk Atau Sebetulnya Ada yang ke pengurusan Sebetulnya sudah ada sih Cuma kita Apa Kita Kuatkan dengan Pengurusan Pengurusan Yang setelah ini Ya itu tadi Walaupun Niat belum tercapai Semuanya Target Atau moto Yang sesuai kita Apa Kita sepakat Sejak awal Ya Alhamdulillah Sudah bisa berjalan Untuk Utamanya Untuk Dari bidang Sosial Ya artinya Fardokipaya Ya Alhamdulillah Sekarang sudah berjalan Ya itu tadi Ya intinya kita kan Ingin Apa Menjadi manfaat Bagi Semua orang Sebetulnya Walaupun Prioritas kita adalah Bubuhan banjar Kami BKT gitu kan Alhamdulillah ya Sering dengan waktu Sering dengan berjalannya Itu semua Ya kita Berusaha membuka Untuk umum Jadi siapapun Suku Siapapun Orangnya Kalau memang Kita bisa bantu Kenapa tidak Intinya Seperti itu Yang kedepannya Kita biar bagaimana Tetap masih Terima masukan Kalaupun ada yang Salah atau kurang Mau dikoreksi Dari Teguh Itu aja Oke Ini pemirsa Juga harus tahu ya Bahwa Saya ini Bagian dari KBBKT Yang saya Wawancara sekarang Tetapi Saya melakukan Wawancaranya Bukan karena Saya bagian dari KBBKT Bukan Tapi Murni Saya melihat Perjalanan Paguyuban Perjalanan Krokuna Yang ada di Kabupaten Berawancara Sepengamatan Kami Yang setiap Hari Hampir Selalu ada Kegiatan Tidak Pernah Sepi Ada aja Yang dilakukan Ya KBBKT Entah Mengurusin Orang Meninggal Entah Membantu Orang Sakit Entah Anak Putus Sekolah Entah Korban Bencana Bahkan Aksi Palestina Pun Iya Juga Dibantu Sama KBBKT Pertanyaannya Sederhana Bagaimana Kalian bisa Mengelola Ini Semua Sehingga Betul-betul Selalu Bisa ada Kegiatan Seolah-olah Tidak pernah Habis Energi Gimana Gimana Saya sebenarnya Sederhana Tapi sebelum itu Sebenarnya Yang layak Duduk Disini Adalah Ketua KBBKT Kanda Haji Tarmi Jikozi Cuman Beliau Mengamanahkan Kepada Kami Untuk Mewakili Beliau Karena Beliau Ada Tugas Di lain Sehingga Mau-mau Kami Yang harus Duduk Disini Jadi Untuk Membagi Waktu Itu pun Minta Waktunya Dua Hari Ternyata Kepuannya Pun Masih Memwakilkan Memahamanahkan Sekiden Pendaharanya Luar biasa Jadi Posisi Kami itu Mau Siap 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 Jadi Dari Pertanyaan Tadi Sebenarnya Untuk Membagi Waktu Itu Kalau Kita Hitung Dengan Kalkulatur Sebenarnya 24 Jam Itu Yang Saya Maksudkan Makanya Saya Sendiri Bingung Coba Yang Melihatnya Jadi Gimana Jadi Gini Kita Harus Bisa Membagi Waktu Antara Organisasi Ini Yang Larinya Itu Ke Masyarakat Umum Terus Juga Kita Juga Harus Mengerjakan Kewajiban Kita Sebagai Kepala Rumah Tangga Kita Punya Usaha Kita Punya Kesibukan Lain Sebagainya Namun Beranjak Dari Niat Di Awal Tadi Ketulusan Dan Niat Yang Baik Insyaallah Hal Mubah Pun Akan Menjadi Ibadah Jadi Semata-mata Kita Niatnya Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Kerjakan Mudah-mudahan Semuanya Itu Bernilai Ibadah Jadi Sehingga Dari Niat Tersebut Membuat Gerakan Kita Kaki Kita Tangan Kita Pikiran Kita Itu Membuat Mudah Untuk Segala Gila Jadi Kalau Berbicara Waktu Sebenarnya Semua Orang Punya Kesibukan Masing-masing Dan Lagi-lagi Disini Kita Mengatakan Bahwasannya Orang Banjar Itu Sangat Peduli Dengan Apapun Yang Mereka Bantu Selama Orang Tersebut Itu Memberi Tahu Kepada Kami Insyaallah Kita Akan Selalu Bantu Bukan Rumah Suku Banjar Bahkan Semua Suku Yang Ada Di Kabupaten Ibram Artinya Secara Sederhananya Ini Mohon Maaf Secara Sederhana Kami Lihat Dari Jawaban Yang Ada Baik Pak Sekjen Maupun Pak Benda Apa Yang Menjadi Trademark Tagline Dari KBKT Itu Betul Bisa Kalian Ejawantah Kalian Aplikasikan Apa Trademark Ada Ada Dua Yang Saya Paling Kayu Baimba Mustahil Tanpa Kebersamaan Semua Kegiatan Bisa Dikapur Yang Hampir Tiap Hari Bisa Yang Kedua Wajah Sampai Kaputi Niat Kalian Sebagai Pengurus Dari Awal Memang Seperti Yang Disampaikan Sekjen Ikhlas Beramal Dan Dianggap Ibadah Kalau Tidak Sampai Titik Dari Penghabisan Melaksanakan Ibadah Itu Dia Tidak Sampai Tapi Inilah Luar Biasa Kenapa Saya Bilang Di Awal Tadi Seumur Saya Jadi Wartawan Belum Pernah Hati Saya Tergelap Untuk Mewacara Begini Yang Betul Saya Mau Sekali Ini Saya Yang Kejar Sampai Dua Hari Bayangkan Itu Santing Saya Merasa KBBKT Sangat Layak Untuk Di Wawancara Terkait Seperti Nah Satu Unggulan Lagi Saya Lihat Bahwa Betul Bahwa Kepengurusan Indi Dari KBBKT Ini Rata Rata Anak Muda Ketuanya Masih Muda Seksennya Masih Muda Benar Rata Rata Masih Muda Semua Sehingga Energic Dia Tetapi Meskipun Masih Muda Saya Lihat Mampu Merangkul Tokoh-tokoh Yang Senior Di KBBKT Mampu Merangkul Yang saya Lihat Ada Haji Abidinsa Haji Darbiansa Haji Senior-senior Pokoknya Banyak Disitu Apa Rahasia Kalian Sebagai Anak Muda Mampu Merangkul Para Tokoh Senior Sehingga Kolaborasi Senior-junior Di KBBKT Ini Menjadi Kekuatan Yang Luar Biasa Sampai Membawa KBBKT Seperti Sekarang Ya Saya Bantu Jawab Ya Jadi Sejak Awal Sebelum Terbentuk Dan Saat Akan Membentuk Organisasi Ini Kita Sebagai Yang Muda Mohon Maaf Itu Di Awal Tidak Lancang Jadi Kita Kumpul Barang Dulu Minta Pendapat Dulu Sama Tetua Kita Senior Senior Kita Dan Atas Arahan Atas Pertunjuk Dari Beliau Barulah Kita Melangkah Nah Begitu Juga Setelah Terbentuk Kita Tidak Tidak Pernah Berhenti Dan Selalu Minta Support Dan Nasihat Dari Beliau Ini Jadi Alhamdulillah Ya Semuanya Walaupun Kita Ini Kan Yang Bisa Dikatakan Muda Tidak Bisa Menjalankan Semua Kegiatan Itu Tanpa Peran Serta Atau Support Daripada Tetuha Kita Itu Jadi Setiap Ada Kegiatan Atau Apa Kita Ini Kan Ada Grup Khusus Pengurusan Itu Nah Di Pengurusan Itulah Setiap Ada Informasi Masuk Langsung Kita Bahas Disitu Jadi Nanti Kita Minta Saran Minta Dari Petut Tua Gimana Ada Begini Begini Kami Ingin Melakukan Tidakan Gini Oke Bilanya Kami Support Kami Dukung Gini Akhirnya Alhamdulillah Berkat Peran Mereka Juga Semuanya Bisa Berjalan Oke Terutama Untuk Bapak Haji Abidinsah Selagu Dewan Pembina Terus Pak Dariansah Toko Unik Belum Lagi Pak Haji Tas Ripin Dan Yang Lain 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 Banyak Banyak Kita Setiap Bergerak Kita Selalu Minta Nasihat Sebelum Bertindak Intinya Itu Setidak Saya Tambahkan Juga Memang Jawab Sebelum Kita Membentuk Kepengurusan Yaitu Memang Kita Sepakat Untuk Mencari Orang Orang Yang Istilahnya Itu Siap Bekerja Mencari Orang Orang Yang Tulus Bekerja Tanpa Pamri Tulus Bekerja Yang Istilahnya Itu Walaupun Latar Belakang Itu Seperti Apapun Itu Yang Kita Cari Dulu Sehingga Dari Situ Kemudian Juga Dibantu Disupport Dan Dinasihati Oleh Para Ketuhan Ketuhan Kita Yang Sangat Mendukung Dengan Kegiatan Kegiatan Kita Dengan Keberadaan Kita Sehingga Istilahnya Kita Bisa Kayuh Baimbaik Wajah Sampai Keputing Rakat Sabrataan Itu Harapan Kita Seperti Itu Jadi Kalau Begitu Ini Penting Juga Biar Publik Juga Tidak Beropini Salah Pahal Tidak Berpikiran Yang Aneh Kalau Memang Hampir Setiap Hari Itu Ada Kegiatan Itu Pertanyaannya Sudara Pendanaannya Dari Mana Ini Kalau Tidak Dijelaskan Nanti Mikirnya Macam Macam Silahkan Dijelaskan Pendanaan Kalian Itu Dari Mana Kalau Pendanaan Bisa Pendanaan Dulu Ya Silahkan Pendanaan Ya Kalau Kita Kalau Masalah Pendanaan Kita Memang Tidak Meminta Kesana Kesini Secara Terbuka Ya Walaupun Itu Contohnya Membuat Proposal Atau Masukan Kemana Kami Tidak Seperti itu Misi Kami Tidak Kami Murni Suadaya Suadaya Dari Bubuhan Ya Seadanya Seikhlasnya Mereka Kalau Ada 50.000 Ayo 20.000 Ayo Nanti Kita Kumpul Nah Dari Situlah Setelah Terkumpul Dengan Batas Waktu Kita Tentukan Baru Kita Salurkan Ke Yang Membutuhkan Itu Dari Apa Dari Perorangan Cuma Memang Terus Terang Ada Donator Kami Satu Yang Bisa Dikatakan Bisa Men Support Lebih Banyak Yaitu Biar Pak Sekjen Aja Menjelaskan Karena Saya Bagian Menerima Jadi Biar Bagian Lobby Silahkan Jadi Sedikit Kita Mundur Kebelakang Sebenarnya WBKR Sudah Ada Sejak Dulu Kepengurusan Bubuahan Bajan Sudah Ada Sejak Dulu Turun Temurun Kami Adalah Generasi Yang Kesekian Jadi Di Generasi Kami Yang Dilantik Tanggal 8 Februari 2020 Itu Terus Terang Kami Beranjak Dari Nol Rupiah Beranjak Dari Nol Rupiah Kami Tidak Punya Dana Hibah Atau Dana Apapun Dan Pemerintah Pun Tidak Ada Kami Beranjak Benar Benar Dari Nol Rupiah Namun Dengan Semangat Kawan Kawan Dengan Dukungan Dorongan Dari Para Tetuh Tetuh Kita Ya Alhamdulillah Sampai hari ini Kita Bisa Melakukan Apa Yang Semisinya Memang Kita Harus Lakukan Seperti Halnya Gini Di Rupun Kematian Rupun Kematian Kita Beranjak Start Dari Awal Rupun Kematian Mungkin Lebih Didominankan Bahasanya Fardu Gibayah Kewajiban Bagi Semua Orang Artinya Itu Mengurusi Masalah Orang Meninggal Dari Sejak Dia Meninggal Memandikan Menggapankan Sampai Lumpur Bahkan Sampai Talqin Kita Sampai Talqin Kita Bantu Dan Itu Tidak Hanya Berlaku Di Suku Baja Bahkan Suku Lain Pun Siapapun Insya Allah Selama Mereka Memberitahu Kami Meminta Meminta Tolong Kami Sampai Siap Membantu Nah Jadi Beranjak Dari Tapi Tentunya Mungkin Orang Yang Mampu Orang Yang Mampu Pertama Itu Dan Bahkan Yang Yang Mampu Pun Dengan Ringan Hati Dengan Ringan Suadaya Yang Dikatakan Oleh Pak Bendahara Itu Alhamdulillah Kita Bisa Membeli Satu Unit Mobil Yang Ambulan Ambulan Bisa Jadi Fungsi Murni Dari Hasil Suadaya Tidak Pernah Kita Masukkan Proposal Atau Partai Yang Apalah Hal Hal Yang Baik Perusahaan Maupun Pemerintah Maupun Politik Semuanya Murni Dari Hasil Suadaya Orang Tuhan Kita Kita Tidak Mungkiri Di Beraw Ini Sangat Banyak Orang Banjar Jadi Istilahnya Itu Prinsip Kami Kalau Kita Bisa Bersatu Yang Satu Unit Mobil Gunung Mungkin Bisa Kita Beli Kalau Kita Memang Bersatu Insya Allah Selain Saya Tanyakan Soal Pendanaan Ini Juga Saya Tanyakan Supaya Orang Tidak Salah Nanti Takutnya Masalah Kenapa Pengurus KBBKT Peropo Rajin Hampir Tiap Hari Ada Kegiatan Yang Lurus Hampir Kok Kayaknya Ada Terus Jangan 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 Menurut Manusia Kadang Berbisa Jangan Jangan Jadi Pengurus KBBKT Dapat Penghasilan Dapat Gaji Wajar Saya Tanya Tapi Mohon Maaf Meskipun Namanya Organisasi Tapi Siapa Tahu KBBKT Rajin Siapa Tahu Memang Kan Ada Gajinya Gimana Jadi Tidak Agak 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 Pertanyaannya Nenek Karena Organisasi Yang disampaikan Oleh Pasaran Itu Benar Tidak Ada Istilah Tidak Ada Gaji Dari Mana Dapat Gaji Anggaran Itu Tidak Punya Justru Yang Ada Malah Kita Yang Harus Keluar Kulit Karena Itu Memang Resiko Seorang Pengurus Minimal Uang Bensin Minimal Uang Bensin Minimal Bisa Pulih Kulang Jadi Jauh Dari Bahasa Kepengurusan Ini Mempunyai Gaji Gaji Terbantu Jauh Sangat Jauh Jadi Lagi Doakan Kami Mudah Hati Kami Tetap Isti Koma Niat Kami Tetap Tulus Untuk Membantu Masyarakat Kabupaten Braw Jadi Prinsipnya Tidak Mencari Hidup Di dalam Organisasi Prinsip kami Itu Tidak Mencari Kehidupan Di dalam Organisasi Memang Kami Berjami Bagaimana Caranya Membawas Hidup Menghidupkan Organisasi Oke Oke Nah Ini Sebetulnya Kalau saya Tanyakan Ke Kalian Saya Sih Hakkul Yakin Kalian Tidak Bisa Jawab Tapi Meski Demikian Saya Tanyakan Daripada Saya Penasaran Apa Itu Saking Pandangan Pengamatan Kami Saking Banyaknya Kegiatan KBBKT Brawi Sejak Dilantik Aruganal 8 Februari 2020 Yang Hampir Tiap Hari Ada Kegiatan Kalau Saya Tanyakan Kalian Berapa Banyak Sudah Jumlah Jumlah Kegiatan Yang Kalian Naksanakan Tahu Tidak Jumlahnya Sebelum Menjawab Ke arah Sana Kami Ingin Sampaikan Dulu Ucapan Terima Kasih Kepada Para Tetuha Para Kawan Kawan Selal Selamat Kegiatan 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 Yang dilakukan oleh KBBKT Dan Kalau Bertanya Berapa banyak Kegiatan Yang dilakukan oleh KBBKT Sejak Dilantik Diaruh Ganal Itu Terus Terus Terang Satu Tahun Tiga Bulan Satu Tahun Tiga Bulan Terus 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 Kami Belum Bisa Mencatat Tidak Bisa Mencatat Berapa Banyak Kegiatan Kegiatan Yang sudah Kami Lakukan Karena Karena saking banyaknya kegiatan yang Alhamdulillah KBBKT lakukan Jadi sampai hari ini kami tidak sempat untuk mencatat Karena apa? Karena prinsipnya di KBBKT Saya yakin mencatat iya, tapi berapa jumlahnya itu yang tidak Karena di KBBKT ini prinsipnya itu apa yang bisa KBBKT lakukan akan selalu dikerjakan Baik kalau begitu, kan saya yakin tadi Karena emang tidak akan bisa dijawab Nah beginilah kalau begitu saya tanya lagi Nah makna persatuan tadi itu menarik tuh Ini bukan hanya terjadi, tidak tahu ya apakah di KBBKT terjadi atau tidak Yang jelas, menurut pantauan kamu Hampir seluruh paguyuban atau kerukunan kesukuan yang ada Itu menjadi PR-nya Sampai hari ini yang sulit dipenuhi Entah apakah di KBBKT juga terjadi Apa PR itu? Tadi kan sudah dikatakan, suku banjar Sangat banyak anggota Begitu juga Mungkin yang Jawa bilang begitu Suku Jawa banyak anggotanya Yang Bugis juga bilang begitu Suku Bugis banyak anggotanya Tinggal pertanyaannya adalah Sudah tahu enggak berapa jumlah anggota sebenarnya? Jumlah suku banjar yang ada di Beraw ini Berapa jumlahnya sebenarnya? Tahu enggak? Yang jelas kalau kami Karena dulu kami memang pernah caleg ya 2014 gagal dan 2019 kemarin juga Bertarung lagi gagal lagi Kami sempat mengumpulkan data orang banjar Sekabupaten Bro yang ada di kami Data sementara itu 5809 Datanya ada Nama lengkap Tempat tanggal lahir Alamatnya Desa RPnya mana kami punya Yang jelas 5809 Data yang sementara ada di kami Kalau di KBBKT sudah ada data Kalau untuk di KBBKT Ya sebenarnya Apa Sampai saat ini itu belum ada pendataan secara Menyeluruh Menyeluruh Belum sempat langkah kami ke sana Cuma berpatokan dengan Apa Gambaran-gambaran jumlah terdahulu Itu Men Apa Ada peningkatan sedikit Penambahan Orang banjar yang ada di Beraw Jadi sekitar 6 ribu sekian Cuma secara persisnya kita belum mengetahui Dan insya Allah Kemudian kita akan Mendata secara menyeluruh Agar tidak ada lagi istilah Orang banjar Orang banjar itu yang Tidak mengetahui Tidak mengetahui Adanya KBBKT Adanya KBBKT Insya Allah Artinya suku lain aja dibantu Masa suku sendirikan Iya Jadi Ini Keberadaan KBBKT Seharusnya sangat Sangat bermanfaat bagi Terutama bagi orang banjar sendiri Ketika suku lain juga dibantu Apalagi orang banjar sendiri Nah Apakah ada langkah Supaya bisa dapat data itu Misalnya Kan bisa saja Mengajukan surat resmi Ke pemerintah Yang memang membidangin Saya rasa Pasti punya mereka itu Jadi Untuk masalah pendataan itu Memang betul Yang Bapak bilang itu Sekian ribu Berdasarkan data Yang sudah ada Saya data sendiri Waktu itu Itu menjadi kendala kami juga Memang Setelah Setelah berapa bulan Setelah kita Pembentukan itu Aroganal itu Kita Langsung dihantam Sama pandemi Covid-19 ini Itu maksud saya Meskipun Halangan kalian itu Covid sekalipun Kalian tetap Begak membangun Itu salah satu Hambatan bagi kami juga Akhirnya kami Ruang gerak kami itu terbatas Sebetulnya kan untuk Suku Banjar ini Bukan cuma di Wilayah Tanjung Redep aja Ya banyak Ada di Tanjung Batu Ada di Talisayan 13 kecamatan Ada semua 100 kampung 10 keluar Memang kami akui Kelemahan kami Kami belum sampai ke Kecamatan-kecamatan yang Di luar Daripada Tanjung Redep Kelemahan kami memang disitu Karena ya Banyak serana dan perasaan Yang belum kami punya Dan keterbatasan daripada Ya anggota Untuk melakukan pendataan Setiap itu Ya untuk mengajak Untuk merangkul Agar semuanya bisa solid Bergabung bersama KBKT Mudah-mudahan Melalui tayangan ini Ya Betul Ada orang banjar Yang di kampung-kampung Karena yang menyaksikan ini Belum sempat bergabung Seandainya mau bergabung Saya hello Assalamualaikum Keberadaan berkat diketahui Bisa lapor kemana Artinya Bagi siapapun Khusus orang banjar Yang mungkin Hingga saat ini Belum tersentuh oleh Keberadaan kita Itu bisa menghubungi Di nomor yang ada di bawah ini Ya Artinya kita terbuka Untuk siapapun Yang mungkin Belum pernah tahu Keberadaan Atau mau minta Tengoklah ke daerahnya Insya Allah Selama mereka memberitahu Kita akan Kunjungi Selama Kalau Fardu Kipayah kita berapa Jumlah Kalau untuk di Rukun kematian Data yang sampai Hingga Hingga saat ini Rukun kematian ini Sifatnya itu Mengajak Mengajak kepada Masyarakat Siapapun yang ingin Ikut Rukun kematian Fardu Kipayah KPPKT Tidak hanya Orang banjar Tidak hanya Orang banjar Hingga saat ini Banyak Ada orang bugis Ada orang jawa Dan lain sebagainya Ada mengikuti Jadi istilahnya Hingga saat ini Data yang terkumpul Di kita Yang sudah ikut Di kita Itu sekitar Kurang lebih 600 kakak Untuk wilayah Tanjung Sambaliung Dan sampai ke Daerah Kilo Limahan Itu sekitar 600 kakak Bukan 600 jiwa 600 kakak Dan di setiap paka Biasanya itu ada Beberapa Anggota keluarganya Yang juga Masuk Nah terus ke Apa namanya Fungsi daripada Rukun kematian Yang kita jalankan Setiap bulan Itu Di antaranya adalah Bagi siapapun Anggota kita Yang meninggal Mereka lapor ke kita Itu kita akan Fasilitasi semuanya Kita akan Fasilitasi semua Dan bagi keluarga Keluarga Yang meninggal Yang dia terdaptar Di rukun kematian kita Soalnya kita akan Berikan santunan Kita akan Berikan santunan Artinya bagi yang meninggal Begitu ada yang Kejadian musibah meninggal Karena tahu lagi Sudah urusannya Semua urusannya Semuanya Semuanya KBPKT yang Endor Dari memandikan Dari memandikan Semangkapani Semua kita Jadi Artinya memang Fardu Kipayang Fardu Kipayang Jadi keluarga Korban Yang berduka Yaudah di rumah aja Tidak disibukan Sama hal-hal Seperti itu Konsentrasi Karena kenapa Kami Kami Ini apa Memprioritaskan Masalah Fardu Kipayang Karena selama ini Apa namanya Orang yang berduka itu Terkadang pikirannya itu Tidak sampai kemana-mana Betul Sedang berduka Sedang Sehingga kita berusaha KBPKT Masuk di dalam sana Untuk meringankan Meringankan Beban duka Yang dirasakan Oleh keluarga Jadi semuanya Dari memandikan Sampai mengubur Insya Allah Kita Fasilitasi Jadi sangat saya Anjurkan itu Siapapun Silahkan bergabung Untuk ikut Karena memang Itu tradisi Kita orang Banyang Di Samarinda Kita Banyang Mau di Banyang Masin Dulu memang Setiap rumah Ada kartunya Sekarang ini Siring perkembangan Zaman Hilang itu Dan saya kembali Melihat itu Di KBPKT Memang Sebenarnya Yang kita aplikasikan Ini adalah Program yang ada Di kampung Program kampung Yang kita coba Aplikasikan di Braw Dimana kita berada Di situ Kita coba Mencoba ya Dan Alhamdulillah Berjalan Alhamdulillah Berjalan Berkat kekompangan Kawan-kawan Dengan Solidnya mereka Alhamdulillah Berjalan Nah Yang hebatnya lagi Salud saya Memang Ini organisasi KBPKT Ini didirikan Tujuannya Murni Untuk membantu Sesama Beribadah Terus Tanpa Kepentingan Apapun Buktinya Pemilu Tadi Pilkada Itu biasanya Paguyupan Duluan Yang dihubungi Oleh para calon Para calon Nah saya yakin Para calon Politik yang ada Pasti juga Menghubungi KBPKT Tetapi Faktanya adalah Tidak pernah Satupun KBPT KBPKT Mau terdrumus Pada politik Praktis Walaupun Personalnya Ya ada Wajar Setiap orang Punya Menentukan politik Tetapi Atau Selama Keorganisasian Belum Pernah Kenapa Bisa Begitu Arah KBPKT Tidak Mau terjun Ke ranah Politik Jadi Kalau Berbicara Politik Memang Tujuan KBPKT Ini Tidak Ingin Pecah Karena Politik Gitu Hadirnya KBPKT Lebih Membantu Pemerintahan Lebih Membantu Pemerintah Artinya Siapapun Pemerintah Yang duduk Di saat Ini Atau Yang kedepan Insyaallah KBPKT Selalu Ada Untuk Siap Membantu Dalam Hal Apapun Pertanya Terutama Untuk Masalah Fardu Kipaya Kupem Pematian Tadi Yang Selama Ini Kami Terus Terang Jauh Sebelum Hari Ini Kami Menjadi Pengurusan Di KBPKT Itu Kami Tidak Tahu Sama Sekali Tentang Lahan Pemakaman Lahan Pemakaman Yang Ternyata Itu Ada Budget Yang Itu Kemarin Sempat Di Angka Yang Lumayan Tinggi Cuman Dengan Kita Masuk Di KBPKT Kita Mengurus Fardu Kipaya Akhirnya Kita Mengetahui Ternyata Seperti Ini Kondisi Di Lapangan Dan Kita Pernah Sudah Beberapa Kali Berbicara Dari Hati Ke Hati Dengan Pihak Kecamatan Terkait Dengan Lahan Pemakaman Yang Kenapa Harus Budget Terlalu Tinggi Artinya Kalau Urusan Politik Memang KBPKT Menghindari Karena Tidak Mau Terjadi Perpecahan Karena Itu Pesan Dari Tetuva Tetuva Berdasarkan Dari Pengalaman Beliau Yang Sudah Sudah Cenderung Memang Terjadinya Perpecahan Kalau Berbicara Politik Sebenarnya Kita Perlu Politik Perlu Strategi Itu kehidupan Cuman Ketika Ada Sebuah Festa Demokrasi Itu KBPKT Lebih Menyerahkan Pribadi Masing-masing Silahkan Pilih Pilihan Sesuai Hati Nurani Dan KBPKT Tidak Pernah Meminta Memilih Satu Suara Kalau Bicara Ketua Kuat Datar Sementara Yang Saya Punya Jadi 5809 Belum Lagi Yang Sudah Dibantu Tetapi Sekali Lagi Karena Ketulusan Niatnya Beribadah Bukan Punya Tujuan Lain KBPKT Tidak Mau Gunakan Itu Untuk Para Politik Alhamdulillah Saya Salud Untuk Itu Tidak 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 Jelas Bahwa KBPKT Itu Dalam Pandangan Kami 60% Yang Dibantu Memang Banjar 40% Suku Lain Tidak apa ya melakukan upaya pengumpulan jakal Hai fitra harta sodokoh gitu ya tadi juga pada saat saya tanya semua penangan dari mana dari rumah turun dan penggunaannya pun disalurkan ke semua suku tidak hanya ada pihak-pihak yang nonton tayang kemudian tergerak hatinya untuk menyalurkan sumbangannya untuk membantu orang lain mungkin enggak kalau KBKT melalui KBBKT kayaknya bendahara yang bagus ya tadi kalau untuk hal itu Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin saya panjatkan kami sangat senang dan sangat berterima kasih ya walaupun kenyataannya selama ini kan semuanya itu dana yang kami cari atau kami kumpulkan itu hasil dari swadaya bumbuhan banjar tapi ya tadi kami tidak menutup pintu bagi donatur ataupun pemerintah perusahaan ataupun perorangan yang ingin menitipkan atau menyalurkan rezeki lebihnya melalui kami untuk disampaikan kepada bantuan-bantuan yang sifatnya sosial kami sangat terbuka kami sangat open untuk masalah itu jadi siapapun kami akan terima selama masih mempercayakan kepada kami Alhamdulillah kami ucapkan dan kami akan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya cuma mohon maaf sebelumnya ya karena semuanya harus didasari dengan adanya rasa ikhlas tulus maksudnya untuk beribadah tidak ada mohon maaf untuk ada mungkin ya kepentingan atau hal-hal lain yang diharapkan dengan menyalurkan bantuan melalui kami kami tidak misalnya politik ya misalnya hal politik atau apa isat ingin mencari panggung popularitas atau panggung melalui kami terus menyalurkan dana kami mohon maaf kami tidak bisa memfasilitasi untuk hal itu jadi kami murni menerima bantuan ataupun sedekah yang bapak-bapak titipkan kami itu ya hanya untuk kepentingan sosial semata namanya terkata tulus ikhlas tidak ada maksud ataupun DBMB yang lain daripada selain itu luar biasa nah ini dua pertanyaan terakhir ya ini wajib saya tanyakan sih ya saya minta maaf kalau pertanyaan saya ini mungkin nanti menyinggung orang atau pihak tertentu tapi saya berharap tidak karena apalah gunanya kita ini betul seperti yang disampaikan cek jenri persatuan itu tentu rakat seberataan wajah sampai keputusan tapi di awal tadi Pak Sekjen saat menjawab pertanyaan kami saya paham arahnya sebenarnya begitu Pak Sekjen menyampaikan KBBKT ini singkatan dari ini dan kami yang di ujung dari Kalimantan Bunga saya paham karena memang sampai hari ini kita masih punya PR KBBKT ini baik di provinsi sampai di kita terjadi dualiser ya ada KBBKT ada KBBKT ada KBBKT KPU KBBKT ada KBBKT KPU ya kan yang juga ada kenapa kenapa tidak disakitkan aja saya pun juga menjawabnya ala kadar kami mendapatkan ADRT perubahan ADRT yang dilaksanakan Kongres Budaya Banjar yang kelima di tanggal 30 November 2019 itu dituangkan di pasal 1 huruf A yang berbunyi bahwasanya pengurus wilayah itu meliputi satu wilayah di provinsi dan berkedudukan di hipokota provinsi di pasal yang sama dijelaskan di huruf C itu pengurus kabupaten meliputi satu wilayah di kabupaten kota dan berkedudukan di kabupaten atau kota nah sementara yang mungkin kita lihat saat ini itu ada dua pengurusan ya dua pengurusan ada KBBKT ada KBBKT KPU KBBKT sebenarnya langsung ke langsung ke jawaban aja bahwasanya sebenarnya kita pengen pengen sama-sama bersatu kita sama-sama bersatu cuman lantaran masing-masing punya mandat masing-masing punya amanah yang artinya harus dijalankan sampai akhir ke pengurusan cuman kalau secara pribadi secara organisasi sebenarnya kami itu tidak ada masalah masing-masing berjalan seperti halnya ketua KBBKT KPU itu adalah orang tua kita tokoh kita Ayah Henda Haji Pak Mirizami beliau orang tua kita dan sehingga saat ini kami sering silaturahmi ke beliau sering terkadang kita malam ngopi atau ngeteh santai kita rancang sebuah istilahnya itu kedepannya seperti apa cuman lantaran masing-masing masih ada kepengurusan jadi menghabiskan masa bakti yang ada ini pertanyaan terakhir biasanya saya ini kalau wawancaran pertanyaan terakhir pasti apa harapan dari ini semua biasa saya begitu tapi karena KBBKT berau ini lihatnya tulus apa macam saya tidak akan berani bertanya apa tinggal yang saya mau tanyakan apa yang mau disampaikan KBBKT baik baik kepada internal suku Banjar maupun kepada eksternal terutamanya kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah dengan apa yang sudah dialami apa yang sudah dilakukan apapun yang itu silahkan ya pesan kami yang sebetulnya lebih ketua ya tapi ya saya wakilkan ya kami berharap KBBKT khususnya bisa solid rakyat seberataan dalam hubungan segala-galanya ya tidak 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 menutup juga untuk suku-suku yang lain ya kami akan lebih senang dan lebih bangga bila keberadaan kami bisa membantu saudara-saudara yang ada di sekitar kita itu aja mungkin pas sejen yang mengkapi ya jadi saya tambahkan sedikit artinya pesan kami dari pengurus KBBKT kerutunan hubungan banjar artinya menghimbau kepada siapapun baik itu orang banjar atau orang apapun yang artinya membutuhkan bantuan kami secara sosial silahkan hubungi kami dan insya Allah dengan senang hati kami akan datang selama itu bantuan itu tidak berupa misal meminta bantu bikin rumah ini soalnya kalau bikin rumah terlalu besar artinya kita sifatnya untuk kemaslahatan yang wajar dan untuk kemaslahatan umum itu aja selama itu bisa kami bantu insya Allah kami bantuin setidaknya tapi ada juga yang bukan kemas latar umum kalau sakit, kalau meninggal itu kan pribadi yang wajar yang selayaknya lah karena di KBPKT ini juga tidak ada anggaran khusus kita hanya lebih ke swadaya dan lebih ke sosial jadi bagi siapapun warga apapun selama itu membutuhkan, perlu bantuan silahkan hubungi kerukunan luar biasa salut saya asli saya salut benar-benar ini dari dalam hati saya sendiri bahkan tidak pelakuannya untuk orang panjar tapi semua dan juga kami tambahkan disini artinya kepada siapapun khusus orang panjar umumnya pada orang suku lain, artinya jika di dalam langkah kami perjalanan kami ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ataupun salah jalan tolong nasihati kami karena kami juga sebagai seorang manusia yang masing-masing punya kesibukan dan tidak lepas dari segala hilaf dan dosa silahkan nasihati kami insyaAllah subhanallah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan saya jujur hati saya bergetar jujur nih pemirsa tidak main-main bukan settingan yang jelas sebagai media kami hanya bisa mendoakan semoga kawan-kawan pengurus KBBKT sehat semua dipanjangkan umurnya sehingga selalu bisa bermanfaat bagi orang dan semoga kita bisa bersatu semua KBBKT KU maupun KBBKT kita bisa retak kembali tidak ada bicara kepentingan politik murni bermanfaat murni beribadah orang tua kita yang selama ini selalu support kita KDKBBKT semoga terus dimurahkan retukinya dipanjangkan umur itu saja mungkin saya tidak bisa berkata apa-apa lagi terima kasih banyak berkesempatan menghadir wawancara kami Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum